Intro Baik selamat bertemu kembali dengan Jago Catur Channel Akan diperagakan ya Ini gimana untuk pemula Tips Trick Catur untuk pemula Menang Cepat dalam 10 langkah Ini kita ambil dalam Pembukaan Arokan Ini Reti sebagai putih Melawan Tartakower Dalam partai klasik ya Dijawab Oleh Richard Reti Dengan Kuda C3 Setelah ada pemukulan buah Kita perhatikan disini Kita menjawab dengan Kuda F6 Dan Reti menjawab dengan Menteri D3 Dalam posisi demikian Hitam Melangkah E5 Sekarang kalau makan E5 juga Ada pemukulan di D3 Ini 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 Tetap Kita harus selalu ingat Kita harus selalu ingat Khususnya bagi pemula Atau yang baru belum lama belajar catur Ini ada trik jebakan Yang tadi saya sampaikan Cara menang cepat Dalam 10 langkah Ini Kuda Dalam ancaman Oleh Hitam ya Ini gak usah di Jaga Gak usah ya Tapi di Kasih saja Kudanya Dengan Rokade Panjang Sekarang kalau Ini dimakan Dengan menteri Ini kan menteri Bisa kena lagi ya Sekakster Sekarang bagaimana Kalau Dimakan E4 nya Dengan Kuda F6 Nah Dalam posisi demikian Kita lihat Ada langkah Dari putih Yang harus selalu diingat Sering juga muncul Dalam permainan Gilat Atau dalam permainan Sehari-hari Bisa dijawab Putih dengan Menteri D8 Cek Raksa dimakan ya Dan Double check Ke G5 Cek Cek Ini Mati Dengan Benteng D8 Sekarang Kalau Raja Pada saat Dicek Lari ke C7 Mati Dengan Gajah Dengan Gajah D8 Yang berikutnya Kita akan Beralih ke Bagaimana Tips Strik Menang 10 langkah Akan Diberikan Contoh Dari Permainan Pertahanan Sicilian Yang sering Diketemukan Dalam Pertandingan Maupun Dalam Permainan Sehari-hari Ini Kita tahu Ini Sicilian Ini Permainan Antara Bokel Melawan Salah satu Pemain amatir Dalam Permainan Klasik Ini Jawab Demikian Kalau Ditutup oleh Hitam Dengan E5 Tetap Pengembangan Buah Sesuai Teori Catur Nah Ini Penguasaan D4 Bisa Kita Rencana Mengeluarkan Gajah C1 Kalau Hitam Berupaya Mencegah Atau Menjaga Petak D5 Ingat Ini Bisa Di Ikat Terlebih Dahulu Sambil Pengembangan Gajah Sangat Penting Dalam Pembukaan Kalau Saling Mengikat Disini Ini Tidak Usah Di Ancam Tidak Usah Tidak Tidak Usah Takut Dengan Kuda Hitam Rencana Ke D4 Tapi Selalu Diingat Ini Harus Jalankan Saja Kuda Ke D5 Jadi Tidak Usah Takut Kalau Hitam Demikian Karena Kalau Hitam Menjalankan Kuda C6 Ke D4 Sekali Lagi Harus Diulang Ulang Nanti Videonya Bisa Juga Dengan Papan Catur Berulang Kali Lebih Baik Dengan Teman Ini Bisa Dijawab Dengan Korban Menteri Secara Gratis Perhatikan Korban Menteri Ya Makan Ya Kalau Enggak Dimakan Dimakan Duluan Dengan Putih Apa Lanjutan Selanjutnya Harus Diulang Ulang Kembali Nanti Sekap Ke F6 Terpaksa Dimakan Dan 10 Langkah Checkmate Korban Menteri Ya Berikutnya Ada Juga Untuk Baik Untuk Pemula Ini Cara Menang Cepat Catur Dengan 10 Langkah Akan Diberikan Nanti Untuk Yang Satu Ini Mungkin Kita Bisa Lihat Ke D4 Ya Ini D4 Ya Nah Ini Juga Ada Kalau Lawan G6 Bermaksud Fianseto Kesayapraja Ini Jadi kurang lebih Demikian Ini Masuk Modern Defense Atau Nanti Bisa Juga Beralih Ke Indiaraja Ini Tetap Seperti Biasa Kembangkan Buah Lagi Kalau Dia Rencana Ke D7 Ini Bisa Ke C4 Gajah Tetap Prinsip Pembukaan Pengembangan Buah Nah Setelah Kuda Hitam Ke F6 Perhatikan Posisinya Baik-baik Ini Sebetulnya Bukan Karangan Tapi Ini Permainan Pernah Dimainkan Oleh Charon Dawan Poliker Dalam Suatu Permainan Klasik Ini Berarti Putih Jalan Terakhir Kuda F6 Jangan Ragu-ragu Untuk Mendobrak Melalui E5 Setelah Ada Pengukulan Buah Dimakan Kembali Dengan Pion Ini Kuda Kalau Kuda Ke H5 Sekali Lagi Harus Diingat Ini Ada Pengorbanan Ke F7 Cek Sudah Hilang Satu Pion Makan Dan Cek Ke G5 Pada Pada Saat Cek G5 Ini Nanti Kita Lihat Sekarang Kalau Kesini Kan Sekarang Teter Ya Gak Bisa Kalau Kesini Pun Sama Hilang Juga Pada Saat Kalau Hitam Ke G8 Ini Bisa Ke D5 Sekarang Ini Pada Soat Ini Mati Sekarang Kalau Ini Juga Dipercuma Kalau Ditutup Bisa Di Makan Terus Ya Ini Ini Mat Mat Juga Jadi Pada Saat Bangunan Demikian Ini Hitam Menyerah Demikian 10 Langkah Mat Yang Harus Dipelajari Baik Sekali Untuk Pemula Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sampai 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 Sampai